Assalamualaikum, halo sahabat literat, apa kabar? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tantangan membaca Bandung Barat 2021 di bulan September. Jadi adik-adik sekalian di bulan September ini diminta untuk menyelesaikan tantangan dengan membaca minima 3 buah buku. Nah boleh bukunya berupa buku cetak yang dalam bentuk printout atau bukunya dalam bentuk e-book. Di beberapa website atau aplikasi itu ada ya buku dalam bentuk e-book. Nah kalau kalian menggunakan buku cetak seperti ini, nah itu kriterianya minimal 60 halaman. Sedangkan kalau yang ibu kriterianya 30 halaman. Nah ada pun jenis bukunya dari 3 buku yang harus kalian baca, ada buku fiksi dan buku non-fiksinya. Buku fiksi seperti cerpen, novel, ya itu termasuk buku fiksi. Nah kalau non-fiksi bisa biografi, bisa tentang keadipan lokal, bisa tips dan trik, ya. Nah ini ada salah satu contoh buku yang non-fiksi. Ini juga non-fiksi. Kalau yang ini, ini fiksi karena ini adalah novel. Kalau cerpen boleh, boleh, ya. Nah dari 3 buku yang kalian baca, 2 itu fiksi dan salah satunya itu non-fiksi. Seperti itu. Nah untuk bahasa, boleh berbahasa Indonesia, boleh juga berbahasa Sunda. Nah nanti kalau diurut, selama 3 bulan ini, jumlah bukunya kan berarti kalau 1 bulan ada 3 buku, September 3 buku. Oktober 3 buku, November 3 buku. Ada 9 buku, betul? Nah dari 9 buku itu, nanti kalau direkap, minimal ada 2 yang berbahasa Sunda. Sisanya yang tujuhnya berbahasa Indonesia. Nah itu nanti bisa kita siasati di bulan Oktober, ya. Untuk sekarang cukup membaca 3 buku saja, 2 fiksi dan 1 non-fiksi. Bagaimana kalau lebih? Good. Sangat bagus ya kalau kalian bisa membaca lebih dari 3 buku. Nah selanjutnya, setelah kalian membaca, kalian jangan lupa membuat reviewnya. Untuk reviewnya, kalian kumpulkan ke guru pemimbing masing-masing. Untuk kelas 7, guru pemimbingnya ada Bu Rahayu dan Bu Lili. Sedangkan untuk kelas 8, ada Bu Yeni dan Bu Dati. Untuk kelas 9, ada Bu Dian. Jadi nanti kalian bisa menghubungi guru-guru tersebut untuk mengumpulkan review. Nah reviewnya seperti apa? Reviewnya bentuknya bebas. Ada review model AI, ada review model Fishbone, dan ada review model Whitechart. Ada juga kalau kamu suka menggambar, boleh reviewnya dalam bentuk infografis. Untuk teknik review yang tadi dijelaskan, akan lebih diperjelas lagi di video selanjutnya. Jadi silakan kalian boleh memilih jenis review, apakah itu review Fishbone, review AI, ataupun Whitechart. Nah review-review ini kalian kumpulkan minimal sebelum tanggal 4 Oktober. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Kita ketemu nanti di hari Selasa dan Rabu untuk menandatangani perjanjian Tentangan Membaca Bendung Barat. Oh iya, nanti akan ada beberapa media sosial, Gatot Gaca, sebagai media kita untuk berliterasi. Nah pengisinya siapa? Pengisinya adik-adik semua. Jadi yang punya bakat-bakat terpendam, yang sudah punya skill-skill tertentu, kalian sudah tepat mengikuti Tentangan Membaca Bendung Barat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like, subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video selanjutnya yang insya Allah tentu akan sangat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax